Hai walaupun berlangkali saya bilang perlakuan hukum di Indonesia tuh enggak asyik maling pitek yang bintaran melebuh kantor polsek rainnya benjut tutupin ini maling duit negara walong triliun melebuh kantor KPK dada-dada bonus rompi perlakuan kita kepada koruptor itu sama dengan perlakuan kita kepada maling pitek jadi sak durungnya melebuh KPK giebukin bisa enggak sih satu juna pembaten supaya ada efek jera orang Indonesia itu kan aneh takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram lono babi zizi uang haram kolu lawang cili dihapusin manut kayak BLT senang ngera umum kita pembaten ini orang bintaran ya lucu meneh BLT cetok untuk orang miskin sing dua mobil yang aku miskin gitu loh wongi ya tekok ya melungguyu biasanya jilbapai ping saya ngerti kukip Pak Kaposek sing jaringnya dalanki minggoe pindotok ngiwok karun nengen jajal wong gawesim ke ongkowalu kuih dalan model ngendi kuih polisi dewewe tes jura bakal lulos ngembaten kuih jenengi mboten mubasir tapi itu mungbir itu namanya bukan yasir tapi asir bukan mempermudah tapi mempersulit ngeen apa mboten akhirnya seng tes orang lulos diparani karo oknum pekok yowes rasa tes weh taewangi matane matane gitu loh seng rusak institusi lah orang-orang seperti itu gini apa mboten makanya Pak Kapolri buat kebijakan baru diratifikasi nggak bener itu tesem kok digawai angel kuyangono kuih saya bilang sama Pak Kapolri pengajian saya terakhir sama beliau polisi sekarang bagus pak setelah kita dapat musibah banyak sekarang naik lagi kepercayaan masyarakat sampai 78% yang merusak citra kita itu satu dan oh bagus polisi ciluk bah lampu merah menggok ngiwong ngeng yang meromong meromak berdunduk iya kire 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 ngeen mboten takwenei petunjuknya belok kiri lampu merah itu ada beberapa alternatif alternatif pertama ten left go ahead belok kiri jalan terus berarti langsung ikuti lampu merah la ijo baru boleh kalau nggak ya nggak boleh lah orang melakukan tilan atau operasi lalu lintas masyarakat itu yang rusak polisi ciluk soalnya aku tahu belok kiri jalan terus iya tak buka helm ku oh Gus Miftah matanya aku yang ngono seneng anak golek golek aku dan ramil yang ngono rasa melugu yurong yurong seneng anak golek kepada Gus Miftah kami persilahkan semonggo terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dibanjar bagi mubarak alaha dan Nabi Al-Karim Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahib al-mujahidin at-tahirin robisrahli saudari wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yafkaukau li amabadu Hadrat al-muttaramin para masayikh para kiai alim ulama para asatih tokoh agama tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati sekena panitia penyelenggara pengajian dalam rangka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kampung bintaran kecamatan yang mergangsan kenapa Bu kemantren kenapa nih kenapa nih kok gue cerewet toh Oh istilah camatnya ku kemantren kapan ni won kemantrennya ku untuk kota Oh orang cerewet Bapak Ibu warga masyarakat bintaran hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillah saya itu sebenarnya capeknya minta ampun badan saya kayak dilolosi tapi satu hal yang menurut saya menarik adalah saya itu keliling Indonesia keliling dunia tapi sangat jarang saya ngaji di kota Jogja masalahnya bukan saya enggak ada waktu untuk orang kota Jogja tapi persoalannya orang kota Jogja enggak punya anggaran padahal sebenarnya sederhana saja kalau enggak punya anggaran ngomong saja kan bisa pakai BPJS saya baru nyampe tadi dari kudus dari kudus baru nyampe jam setengah enam baru di rumah mandi sebentar langsung berangkat tapi kemudian saya teringat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang malam hari ini kita peringati maulidnya beliau menyampaikan dalam satu hadis saya berharap dan berdoa mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini diakui sebagai umatnya kanjeng Nabi saya yakin Anda datang ke sini juga dengan perjuangan yang lumayan ini kan pengajian paling nekat tendanya cuman pas di atas panggung saya duduknya di atas aspal yang mungkin pulang pengajian bisa little body silly the gottle kelebon wedi maka sebelum dilanjutkan kalimat ya kaum itu bapak ibu saya itu baca hadis yang hadis ini mutawatir dan semua sahabat senang dengan hadis ini asbabun wurudnya itu asik kalau turunnya ayat Al-Quran disebut asbabun nuzul turunnya sebuah hadis disebut asbabul wurud rasulullah sedang berkhutbah yang namanya khutbah itu satu arah yang satu ngomong yang satu diam itu namanya pengajian kalau satu ngomong satunya ngomong namanya omong-omongan nah kalau gini pengajian yang sibuk menbanser wai tetaplah terlihat sibuk walaupun tak berguna malahan jalo STF bareng gila banser gila gila wira wiri lah yuk menutupi kameraku terima kasih nah saat beliau berkhutbah ini menarik yang ingin saya sampaikan beliau berbicara tentang hari kiamat as-sa'ah beliau khutbah tentang prahara kiamat berbicara surga dan neraka ini kan tema yang sangat berat di saat beliau berkhutbah itu ada arah badui di depan nabi menyelah khutbahnya nabi jadi coba sekali bernabi itu masih ada orang yang berani menyelah khutbahnya makanya saya itu gak tersinggung kalau saya ngaji kalau ada orang ngomong ya saya biarkan saja ya mau canggkame miftahwe gak apa-apa paling mulih canggkame udunan apa yang beliau selah ketika nabi khutbah tentang hari kiamat badui ini berteriak kepada nabi ya rasulullah wahai nabi mata sa'ah anda itu dari tadi kok berbicara kiamat lah kiamat itu datangnya kapan ini dengan beraninya si badui mengatakan itu di hadapan nabi nabi mendengar tapi tidak menjawab beliau melanjutkan khutbahnya di saat beliau khutbah kembali dia teriak ya rasulullah mata sa'ah nabi dari tadi anda berbicara kiamat kiamat itu datangnya kapan mau bilang tau nabi cuek melanjutkan khutbahnya sampai ketiga kalinya badui ini berteriak dengan agak keras ya rasulullah mata sa'ah nabi sampaikan kepada kami dari tadi anda berbicara kiamat kapan kiamat itu datang akhirnya nabi nabi menghentikan khutbahnya kemudian beliau menjawab pertanyaan orang badui ini apa kata nabi eh kamu badui ma'adat talaha kamu bertanya kiamat datang pertanyaan saya kata nabi apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat apa jawaban batu ini bapak ibu fawallah demi Allah ma'adat tulaha kabiro solatin walha sodakotin demi Allah persiapan saya menghadapi kiamat saya tidak punya solat yang banyak apalagi kelasnya solatnya orang bintaran mat kolam cing komat teko salam pelencing komat mangkat rampong solat tangannya diangkat dongannya singkat ya Allah kau tahu yang kumam amin walau sodakotin sodakot kami juga pas-pasan nabi buktinya apa kami bikin perayaan maulid nabi saja nggak bisa masang panggung sodakot kami pas-pasan bahkan gelar kelosok mo'n boten kuat nabi apa menekok senek jangan kon-konsen ke jamaah nabi kaya ini mawan sangunnya murah dinyang nabi main murah caranya gampang nabi ngomong ngutus pak kami nabi alasannya japai mete nabi jadi ma'adatulah kabiroh sholatin walah sodakotin sholat kami biasa-biasa mawan sodakot kami juga biasa-biasa saja nabi kami orang bintaran itu kadang-kadang aneh nabi dimana anehnya kalau berangkat ke kebun binatang gembiro luko delok munyok sangunnya satu sewo pengajian delok kiai orang kota infak nyemplungi sewo delok kiai sangunnya sewo delok munyok sangunnya satu sewo berarti lu larang kiai napa munyok jeneng kan lu ngajian kiai napa munyok ma'adatulah kabiroh sholatin walah sodakotin sodakot kami pas-pasan nabi tetapi yang menarik adalah ini kabar gembira bagi kita yang sebenarnya bukan orang soleh tapi cinta sama orang soleh sebenarnya kita itu gak baik tapi seneng sama orang lain sebenarnya bukan orang alim tapi seneng sama orang alim apa kata si badui ini wala kini uhibuka ya rasulallah saya sadar nabi solat kami sedikit sodakot kami sedikit koran kami sedikit tahajud kami sedikit tetapi kami sangat mencintaimu wahai nabi nabi langsung menjawab dengan satu sabdanya yang sabda ini membuat semua sahabat tepuk tangan karena ini hadis yang paling menyenangkan begitu badui ini mengatakan wala kini uhibuka ya rasulallah amal kami memang sedikit wahai nabi tetapi kami semua mencintai anda wahai nabi kemudian nabi menjawab almaru ma'aman ahabba seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya jadi kalau malam hari ini anda hadir karena cinta dengan nabi wallah besok di surga bareng kanjeng nabi coba ini hadis begitu nabi mengatakan seseorang itu besok di surga bersama orang yang dicintainya baru kali itu semua sahabat yang hadir tepuk tangan kenapa saking senengnya dengan hadis itu masya Allah belum ada pak cerita nabi punya hadis kok kemudian sahabat tepuk tangan itu gak ada baru itu dan ternyata orang bintaran juga tell me gitu loh sahabat weh tepuk tangan apapun domblong gitu loh apalagi si jilbab weh ijo ijo-ijo telek apa-apa deh bagaimana kemudian nabi itu mendesain bahwa orang ngaji itu harus seneng makanya ngaji itu zaman nabi ada dua ada yang namanya halakoh ada yang namanya jawiah kalau pengajian umum seperti ini namanya halakoh kalau di sudut-sudut majid diskusi kecil itu namanya jawiah jadi kalau bapak ibu ke Medina ke Mekah di Nabawi atau Haram itu biasanya ada pengajian di sudut-sudut itu namanya jawiah bagi yang belum pernah berangkat ke Mekah ke Medina saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah segera dipanggil oleh Allah ziarah Mekah Medina sarannya satu seneng maka kemudian Imam Asyafi beliau mengatakan apa saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh tujuannya apa karena saya berdoa mendapatkan pertolongan dari orang soleh itu nyata Wak saya kasih contoh betapa kita mencintai Nabi kok dapat syafa dari Nabi itu pastilah Anda kan tahu saya itu dinobatkan oleh muri sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk ini besok tanggal 28 Oktober saya ada pemecahan rekor muri di Kudus bersama 13 ribu sopir truk seluruh Indonesia wajah saya paling banyak dilukis di bokong truk dan yang paling menyedihkan adalah bokong mobil sedot WC begitu seksinya wajah saya ini mohon maaf kok kamu mencintai orang soleh apalagi mencintai Nabi ada kasus di Kalimantan Selatan orang tua punya anak menikah 3 bulan hamil tiap tidur anak perempuannya ngelindur ngelindur nyebut nama Gus Miftah karena setiap mau tidur nonton Youtubenya Gus Miftah untungnya orang Kalimantan Selatan orang pedalaman jadi lah saya matang orang bintaran mesti yang dicurigain kan aku kok ngelindur Gus Miftah jangan-jangan saya ngetengi Gus Miftah ini orang Kalimantan Selatan anaknya ini matur begini pak bisa gak ke Jogja ngapain nak minta ucapan dari Gus Miftah atas kehamilan saya tiap hari anaknya nangis bapaknya akhirnya memaksakan berangkat ke Jogja dengan bermodal uang 500 ribu rupiah sampai bajar masin uangnya habis kalau balik pasti dimuring-muring sama anaknya berangkat gak punya uang akhirnya dia andilau antara dilema dan galau dia duduk di pinggir pelabuhan ada trek datang bokongnya ada gambar Gus Miftah disamperin mas jeningan mau kemana saya mau pulang ke Magelang saya ngantar sayur ke Banjarmasin ini pulang ke Magelang kok treknya digambari Gus Miftah saya muhibinnya Gus Miftah dari Magelang lah bapak kemana saya mau ke Jogja tapi gak punya uang uang saya habis ke Jogja kemana mau soan ketepannya Gus Miftah bapak gak punya uang iya kelihatan pak wajahnya kayak kota infak ngimpun pak kita sama-sama jamannya Gus Miftah kita sekarang ke Jogja bapak naik trek saya tak antar sampai pondoknya Gus Miftah coba anda bayangkan bokong trek yang gambarnya Miftah saja bisa kasih syafaat orang gak punya uang akhirnya bisa sama-sama berangkat ke Jogja gara-gara sama-sama muhibin coba anda bayangkan di dalam hatimu mencintai Nabi bokong trek saja bisa ngasih pertolongan apalagi kalau hati kita ada Nabi di dalamnya muskil kalau Nabi gak nolong kita jadi kalau hari ini anda merasa susah mungkin cintamu sama Nabi itu masih kurang coba ibu-ibu saya tanya bu kalau anda disuruh milih siapa yang lebih kamu cintai Nabimu apa suamimu saya yang jawab dua-duanya lah goblok kalau kamu jawab dua-duanya berarti seolah-olah kamu mengatakan suamimu itu selevel dengan Nabi kalau saya ditanya sama istri saya web kan aku romantis saya jawab iya saya bukan sayang sih saya tahu nerojim Abah lebih mencintai siapa Nabimu apa istrimu saya jawab hakul yakini Nabiku 100% kenapa Abah jelas Nabi itu menyenangkan istri kadang-kadang menjengkelkan betul Pak kanjeng Nabi itu nyelamat bojo kadang-kadang jelomprong kanjeng Nabi ku wisumeh bojo okeh merengute Nabi itu gak pernah merepotkan istri seringnya merepotkan Nabi gak bisa diganti istri macem-macem bisa ditukar tombol repot amat saya bilang Nabi dong kenapa makanya dalam kitab simtuduror itu disebutkan kalimat yang sangat indah apa coba khairul bariyah nadroh ilayyah ilayyah Nabi ini ku nyewon sayang sebaik-baiknya manusia maka dalam kitab al-barjanji disebutkan wakana rasulullah sallallahu alaihi wasalam ahsanan nasih kholkon wakulukon tampilan fisik dan akhlak yang paling menyenangkan dari awal zaman sampai akhir zaman Nabi contoh soal fisik ibu bapak 124 ribu Nabi hadis riwayat Ahmad dan bayaki 3 ribu rosul 25 yang wajib diketahui 5 yang mendapatkan ulul asmi siapakah Nabi yang paling tampan semuanya jawab Yusuf padahal ketampanan Nabi Yusuf itu hanya 25% dibandingkan ketampanan Nabi kenapa dikatakan Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan itu Nabi Muhammad sangking ganteng maka dikatakan ahsanan nasih kholkon gak main bu kok saya ini podok kalau bojomu ini rupanya bojomu kok yang ngopo ini gudu tak cuci otak rupamu gak ada apa-apanya dikatakan apa khoerol baria nadro ilaya wai sebaik-baik manusia berikanlah nadroh perhatian kepada kami ilaya mbak-mbak di delok wong ganteng dredek gogrok katini mas-mas ketemu rondohayu entek katini oh pemenang yang awa edewa di sawang karo kanjeng Nabi ini gua yang habisnya krosnya muta-moto pede banget maka kemudian bapak-bapak ibu rohik ini baru dari segi tampilan fisik sudah gak bisa digamparkan apalagi kalau ngomong tampilan kegagahan kanjeng Nabi kita itu malu Nabi itu usia 50 tahun berlomba dengan juara gula jazirah Arab masih menang karena fisiknya sempurna dadannya bidang perutnya rata sama dengan bapak-bapak ini perutnya rata rata-rata lemak iya kayak bancer bancer kudus seterek masuk kalah gagah karo kia ini wong lanangnya penting aja gede-gede survei membuktikan pelatih gajah di Gembiro Luka itu gak pernah lihat kapan gajah itu bercinta kenapa? karena gajah malu badannya besar burungnya kecil itu gajah nah ternyata gak jauh beda dengan manusia wong lanangnya wong lanangnya gede biasanya manuye cili orang percaya ayo disepil ayo ini baru tampilan fisik kita udah gak bisa ngimbangi kancing nabi belum lagi kemudian soal hulukon akhlaknya sudah pak gak ada apa-apanya makanya saya seneng bintaran kita berada di dekat gereja ini bagi nabi keren dan ajaran toleransi nabi itu nyata ketika nabi mengatakan janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri para sahabat bertanya nabi emangnya ada seorang anak menghina bapaknya sendiri ada siapa itu seorang anak yang menghina bapaknya orang lain anak orang lain berpotensi menghina bapaknya kalau kamu pengen islam tidak dihina gampang jangan menghina agamanya orang lain kalau kamu menghina tuan orang lain orang akan menghina tuan kita kalau kamu menghina agamanya orang lain orang lain akan menghina agamamu agamamu itu dari segi akhlak, makanya kenapa saya seneng tinggal di kalasan 60% tetangga saya katolik selatan rumah saya rumahnya orang katolik utara rumah saya kuburan, dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya PRnya kemudian adalah maulid itu kembali disampaikan, bukan hanya sekedar menceritakan tapi mencontoh tugasnya sedai itu bukan untuk dicontoh tapi ngajak umat untuk mencontoh kanjeng nabi Anda tidak bisa mencontoh saya, dan memang tidak harus dicontoh, saya mencontoh aku aku belusukan yang sarkem, saya melu bapak bapak bintaran kok melu aku yang sarkem ya gilem lepura gilem uleh jadi tugasnya kiai itu ngajak umat untuk mencontoh kanjeng nabi kenapa harus mencontoh kenapa harus diajak limangkanah yarjullah wal yaumal akhir ar-rojak semua orang itu masih punya harapan milah kok ada yang bintaran ada preman ada gali ada gentoh itu masih yarjullah wal yaumal akhir ar-rojak itu masih ada dia masih punya kesempatan untuk baik makanya dulu orang yang pengen membunuh nabi justru hari ini jasadnya terbucur di sampingnya makamnya nabi Umar bin Khotob bian pengen mata ini kanjeng nabi sekarang Allah muliakan makamnya berada di sampingnya kanjeng nabi makanya kenapa kita tidak bisa menghakimi seseorang ini kejamnya kita kan satu lah kali selalu saja menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan diri sendiri kalau ada orang lain salah kita hakimi kita tuntut kalau kita salah membela diri hopongnya wang wedo wang wedo ini penyakitnya siji kalau disakiti gak pernah lupa kalau menyakiti gak pernah ingat itulah perbuan biasanya jilbabnya coklat biasanya yang jilbabnya hitam insyaallah luweh parah saya ngomong selamat jangan merondong maulid nabi itu kemudian kalau ditanya tujuannya apa bagus kan bagi saya memperingati hari lahirnya nabi itu tidak membutuhkan hadis yang soheh tapi membutuhkan hati yang soleh sederhana orang yang mempertanyakan kenapa maulid diperingati itu sama hanya dia bertanya kenapa nabi kok lahir hati-hati anda tahu kenapa bayi dalam kandungan itu disebut janin jan janin atau jan itu artinya gelap teknologi USG itu hanya bisa memprediksi bucah ini normal opor titit opot tutut itu USG titit tutut opot totot kenapa dia dikatakan janin karena gelap yang dimaksud gelap apanya Pak Bu masa depannya ini besok gede ini dari polisi tentara opo kiai gak ada yang tahu gak bisa diprediksi kalau Pak Serianto ini bian apakah besok ada dadin dan ramil opo dan cok jaran gak akan bisa dilihat maka namanya janin karena gelap gak bisa diprediksi oh ini dari polisi opo dari banser gak bisa dilihat jan itu artinya petang sekarang begini anda punya anak lahir orang tua begitu bangga ada tasmiah ada akikoh belah kewedus padahal masa depan anak ini apakah jadi polisi atau jadi penghuni wirogunan gak ada yang tahu tapi orang tua bangga wah anakku lahir ya Allah ini anak masa depan gak jelas nabi dari lahir itu sudah dipal bahwa dia akan menjadi nabi maka ketika ibunya mengandung Siti Aminah mengandung perutnya sudah munawaroh bercahaya Siti Aminah ini ku meteng kan jika nabi bu watengnya wis murup bercahaya betul kali ibu-ibu bintaran pede peteng dedek wis pengen anaknya putih makan yang sentul golek banyu kelopo diombe ibu-ibu meteng derlah kelopo ketuan kerminan Siti Gatel ikhtiar anaknya putih ala nabi ibu-ibunya hamil perutnya sudah munawaroh begitu nabi lahir sinarnya tembus sampai langit ini menunjukkan apa tanda-tanda kenabian seorang muhammad makanya kenapa kemudian disebutkan oleh imam abil hassan asadili muhammadun basharun lakal bashar nabi muhammad itu manusia tapi rakonya menungso artinya apa jadi ngerti Al-Quran kan ada ayat bunyinya begini kok muslin jeblok banget semakin 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 ambles aku hilang bintaran bintaran kursi DPR kursi 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 kayak jeblok masuk pengajian ganti kursi supaya jika semakin 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 jeblok pahit-pahit akhirnya dihisap para malekat Hai eh panitian bintaran piye kursi negos miltan jeplok Hai Nah iyalah kursi era jelas memenai amplop Hai rakalap Al-Quran mengatakan begini kita sering salah tafsir kata Nabi, aku manusia seperti kalian lah kita itu kewanen kewanennya dimana? menganggap Nabi Muhammad itu manusia biasa itu bahasa tawaduknya Nabi jangan kita sampaikan itu salah sesuatu yang Nabi sampaikan itu berbeda dengan kita yang menyampaikan kalau Nabi mengatakan saya manusia biasa seperti kalian itu tawaduknya Nabi kita sebagai umat jangan menganggap Nabi itu manusia biasa, gak boleh, gak boleh itu suulah adab makanya kemudian dalam surat An-Nur ayat 63 Allah mengatakan apa? La taj'alu doa ar-rasul li bainakum ka doa ibadikum bakdo ya bedon saya sama Pak Kemi orang tua saya saya makgil Pak Kemi ono Pak Kaposek yang terhormat Bapak Kaposek ada takdiman watakriman wa mahabatan kita kok kiri nunyel nunyel lagi sobat suwantat kapok contoh ngeten yang dimaksud Muhammadun basarun lakil basar ini basarun mislukum maulid Nabi nolak intinya ngerasanya kanjeng Nabi supaya aweduh bisa nyontoh kanjeng Nabi Nabi ini ku biasa Pak kadang-kadang menampakkan sisi kemanusiaannya beliau makan di depan rumah kemudian kakinya diangkat seperti ini ini kira sunai tiang dahar kata ini sunai kanji Nabi dahar ini beliau makannya di depan rumah tujuannya apa? menginformasikan kepada umat bahwa Nabi itu kalau gak makan juga lapar maka sisi makannya kanjeng Nabi diperlihatkan kepada umat oh kanjeng Nabi itu sudah harto cuma bedanya satu kita sama Nabi itu kalau Nabi itu makannya sedikit tidurnya sedikit lakwang bintaran kuali dikit-dikit makan dikit-dikit tidur milan milan nyuwan saya bukan jenapi itu jarang sakit Nabi itu usianya 63 tahun sakitnya hanya dua kali tok itu pun puskesmas pusing keselio masuk angin jadi gak ada kalau Nabi sakitnya parah itu gak ada Nabi kok setruk orang mungkin dikabarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengalami setruk ringan orang mungkin orang mungkin anda tahu setruk itu penyakit apa bu setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja Nabi Muhammad jantung koroner orang mungkin Nabi Muhammad darah tinggi gak mungkin makanya Nabi Muhammad sampai usia 63 tahun masih berani makan daging kambing dia gak punya darah tinggi lah kalau bapak-bapak bintaran kalau makan daging kambing biasanya darah tinggi makan sate kon bayar darah tinggi emosi lah gratis ya orang ternyata pak daging kambing itu efeknya cuma satu efek depan gak ada efek samping penyakitnya cuma satu mah begitu makan daging kambing selesai selesai langsung mamah saya itu punya guru di Pekalongan Maulana Allah Habib Lutri bin Jaya Pekalongan usianya 76 tahun makan daging kambing itu biasa ya biasa karena tahu resepi Nabi Muhammad sehat karena polanya diatur sisi kemanusiaan Nabi itu sengaja ditonjolkan supaya apa kemuliaan Nabi itu bukan karena mukjizatnya yang hebat tetapi akhlaknya yang kuat yang ditonjolkan sisi akhlak bukan mukjizat maka kalau kemudian dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya yang tadi saya sampaikan Nabi itu juga membaca sejarah-sejarah Nabi sebelumnya Pak Danramil Pak Kaposek orang itu kan kelihatannya di Indonesia itu mohon maaf begitu gampang melabeli orang dengan sebutan wali umpah-mahne melaku sanggon-gon dianggap wali joko kendil bono konangan ngojek goblok goblok men saat kita itu salah seolah-olah kalau wali itu mereka yang bisa terbang waliwi seolah-olah yang bisa berjalan di atas air bahwa Allah memberikan karamah seperti itu iya tapi itu bukan mutlak ciri wali umpah-mahne jiruong sanggih sanggambang yang banyak itu wali itu itu dunia iwak nila itu wali bebek itu wali salah lo melaku saya seolah-mahne supaya yang benar yang benar yang benar yang benar tambah semangat ibu sepele tapi jangan sampai kita disepelekan gara-gara makan maka kemudian kita kita harus banyak belajar kearifan lokal dari orang-orang desa jujur-jur jujur-jujuran mawan lak gak acara senajan wong kutok kita lue sugih tinimbang wong deso tapi lak gak acara lue kajen wong deso tinimbang wong kutok bukannya anda gak punya uang tapi mentalnya ini mental kere emang emang langsung ketua panitian oh perasaanku rain di sisi itu kita perlu belajar saya itu pernah menghadiri acara tapi tapi begitu mengatakan ini maulid nabi duene pitik ya di beleh macam-macam sementara kita itu terlalu banyak hitungan yang seharusnya ketika ada maulid nabi aku bisa nyumbang apa malah ketika ngaji takon kiro-kiro aku untuk suguhan apa yura salah panitian ini mergogoblok mu ojo takon aku itu apa aku dunia aku takon aku bisa nyumbang apa kapose karondan ramil yura melung guyu yura urunan bodoh kok melung guyu kok urun 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 di protes berarti rakyat kelas aku urun kok bertanya kelas apa bedanya orang biar orang kan ini berarti orang biar itu istilah pepatah mangan ramangan yang penting kumpul sekarang di balik kumpul rakumpul yang penting mangan Ini berarti ada budaya yang berubah Kalau orang dulu mengatakan Mangan ramangan yang penting kumpul Itu lebih mengutamakan kumpulnya dibandingkan makannya Kalau orang sekarang kumpul gak kumpul Yang penting makan Berarti lo yang penting mangannya tinimbang Kumpul Makanya kekerabatannya beda Kalau orang dulu itu lebih mengutamakan kekerabatan Pongsa ini lebih mengutamakan badokan Makanya beda Bedanya dimana Kalau orang dulu itu banyak sakit karena kurang makan Kalau orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan Ngunuhi lah sehingga analisa orang kiai Ganteng ngurah iso Tapi yang balik ini bintaran Murah dinyang Dan ramilnya langsung bisik-bisik Kata-kata salah ngundang kiai Saluh ala nabi Muhammad Nah Banyak teman nabi ini Insyaallah melebusur goni Cangkemmi Ketika dikatakan Muhammadun Basaran Lakal Basar Supaya kita bisa melihat nabi Muhammad itu terhormat Bukan karena tinggi dan besarnya mu'jizat Tetapi karena bagusnya akhlak Itu yang perlu kita ingat Lak didilok sangka mu'jizat Bandingkan dengan nabi Musa Nabi Musa Segoro digebuk Der Dati dalan Itulah yang kemudian Kadang-kadang orang itu Sakti kayak Musa Isom Melaku ning duur laut Nabi Musa itu Isom gebuk segoro Dati dalan Itu kejadiannya cuman sekali Tok Karena Allah pengen menunjukkan Keakbarannya kepada Musa Ketika dikejar sama Fir'on Itu kejadiannya cuman sekali Tok Orang kok sabun ketemu kali Digebok Nura Kali mambu banjir Digebok Orang ngamur Kali coda banjir Gak mambu dalan Malah kaya samsudin Oh tenan Bukan Gak gede mau nunggu Malah pahamane Kalau dibandingkan dengan nabi Isa Nabi Isa itu salah satu mu'jizatnya Bisa menghidupkan orang mati Bisa berjalan di atas air Maka terlalu ampuh Nah nabi Muhammad itu sama Allah Mu'jizatnya disederhanakan Supaya orang tahu Kemuliaan nabi Muhammad Bukan karena besarnya mu'jizat Tetapi karena bagusnya Akhlak Tetapi karena bagusnya akhlak Namu'jizatnya kanjing nabi Barang longkoh Utau ada diowong Sengdui adab api Barang niku yang longkoh antik Yang antik regane Larang Kiyai ini oke Sengurusi lontek Jarang Sintan Gosmifta Berarti Gosmifta Kiyai Kiyai larang kok Kiyai lontek Wah Serah bener Kok bali eneng lontek Larang Sengelang Malam bali eneng lontek Kanjing nabi itu didesain Akhlaknya bagus Maka kemudian apa Salah satu ciri Akhlaknya nabi ini Apa Wa manursilul Mursalina Illa Mubashirina Wa mungzirin Akhlaknya kanjing nabi itu Ketika diutus Satu yang pokok Apa le Mubashir Mubashir itu apa Gawih seneng Makanya Pakaposek Dati polisi Gawih seneng masyarakat Dan ramil Kodok Umpamanya Polisi itu tugasnya apa Melayani Melindungi Mengayomi Yowes Bikin pelayanan yang menyenangkan Orang kok Susah Contohnya Gawih seneng Makanya Pak Kapori itu bener Meratifikasi tes Gawih seneng Sak ngerti ku Pak Kaposek Seng jenengi dalan Menggo epimindotok Nghiwa Karun Nengen Jajal Ngawih sem Ngongkowolu Kwi dalan Model Ngendi Kwi polisi Dwew tes Jorah bakal Lulus Ngendi Mboten Kwi jenengi Mboten Mubashir Tapi itu Mungbir Itu namanya Bukan yasir Tapi asir Bukan mempermudah Tapi mempersulit Ngendi Ngendi Mboten Akhirnya Seng tes Oral lulus Diparani Kerook Numpuk Kok Yowes Rasa tes Wih Tak ewangi Matane Matane Gitu Seng rusak Institusi Orang-orang Seperti itu Gien Mboten Makanya Pak Kapori Buat kebijakan Baru Diratifikasi Gak bener Itu Tesem Kok Dikawih Angel Koyong Guna Gw paling Kaposak Kita Saya bilang Sama Pak Kapori Pengajian saya terakhir Sama beliau Polisi sekarang bagus Setelah kita Dapat musibah Banyak Sekarang naik lagi Kepercayaan masyarakat Sampai 78% Yang merusak citra kita Itu satu Dan Oh bagus Polisi Ciluk Lampu merah Menggok Nghiwong Merom-merom Mak berdunduk Iya Kire Kire Oke Mboten Takwenei Petunjuk Belok kiri Lampu merah Itu Ada beberapa Alternatif Alternatif pertama Turn left Go ahead Belok kiri Jalan terus Berarti Langsung Ikuti Lampu merah Baru boleh Kalau enggak Enggak boleh Orang melakukan Tilang Atau operasi Lalu lintas Untuk undang-undang Orang Berdunduk Betul Pak Kaposek Itu Oknum Yang rusak Polisi Soalnya Aku tahu Belok kiri Jalan terus Iya Tak buka Helmku Oh Gos Matanya Aku yang Senang anak Golek Golek Polisi Paling nyuman Masyarakat Ya Babin Mas Bantin Oke Tata Raito Kita Berduet Tapi Api Asli Aku Berbeda Polisi Babin Kam Mas Kalau Intel Kita Perlu Seragam Kalau Suara Watu Aku Sopaham Intel Watu Di Empat Empat Wintay Tapi Babin Kam Tipe Cuk Lalu Beda Ini Kampik Mas Dan Ramil Yang Ono Rasa Melugu Yurong Yurong Kareng Anggota Kan Ajudan Kulani Kono Brimop Kono Kompasus Kono Kono Anggota TNI Tengok Kita Tentara Gajinya Cuma Sedikit Blah 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 Tak Tak Koni Hei Kue Dati Tentara Senggongkong Sopo Ya Kulok Ya Mbak Laku Pengen Dati Tentara Saya Melebu Gaji Sambat Goblok Tentara 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 Polisi Tapi Delo Banser Delo Kokam Wih Banser Kokam Kira Due Gaji Sambat Tentara Tetap Due Gaji Banser Banser Mangkat Dese Due Mulih Kari Due Kadang Kadang Panitian Lali Rokok Bahagia Kokam Podo Orang Dua Tapi Mereka Bahagia Mereka Niat Ibadah Aku Ngeri Pesan Siji Aku Ngajin Pak Suruhan Mudun Bongsa Lapangan Gus Taman Gus Kudunya Sengdiaman Kiki Jama'ai Malah Aku Dipiting Ayo Gus Lagi Ngaman Kiki Ayo Pemaling Pite Aku Sengdiaman Kiki Jama'ai Kailu Aku Dungu Nek Muspong Jambak Nyitul Atak Balas Rondo Tentara Banser Bersyukur 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 Babinsa Babinsa Montor Nyar Dikasih Sama Pak Menteri Pertahanan Aku Duman Tengok Aku Seng Ngusul Kalau Menteri Pertahanan Babinsa Di WNM Motor Nyar Aku Aku Orang Percaya Tak Pak Prabowo Aku Seng Jaluk Pak Menteri Kalau Babinsa Babinsa Masak Dabri Pengus Tuk Kok Menter Anjar Anjar Tau Mantar Mu Hei Maten WN Babinsa Ini Mbak Atin Bajingan Tugasin Tugasin Tentara Polisi Banser Bokokam Mubasyir Menyenangkan Waman Nursilul Mursalina Illa Mubasyirina Wamung Dirin Aku Tidak Makanya Kenapa Saya Tunggaji Tidak 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 Ketempat Pengajian Dengan Berbagai Macam Problem Ono Simpar Padu Kalo Bojone Ono Senggan Anak Jaluk Kake Motor Ono Sengbe Putus Kalo Pacari Ono Rondo Anyaran Ono Mahasiswara Dikirim SVP Kalo Mbok Nih Ono Senggarap Skripsi Rampung Rampung Ono Seng KKN Masrakat Cangkeme Cerewet Semacam Macam Problemnya Itu Banyak Sampai Kalo 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 Mbok 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 Ngaji Belas Paham Ada Baiknya Enggak Gus Tetap Mbok Ngaji Belas Orang Paham Tetap Ada Baiknya Contoh Ibu Ngaji Berangkat Jam 7 Nanti Pulang Jam 9 Jam 10 Kok Belas Enggak Paham Baiknya Dimana Gus Minimal Baiknya Untuk Suamimu Di Rumah Karena Minimal Selama Tiga Jam Suamimu Terbebas Dari Penderitaan Yes Bojoku Minggat Yes Merdeka Dan Minimal Selama Tiga Jam Sudah Tidak Ada Ancaman Dari Istri Biasanya Mbah Mudin Mbah Kaum Kalau Njuwan Parseksen Dumateng Bapak Ibu Para Pelayat Al Mahrum Saya 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 Kenapa Anda Menjawab Saya Kemudian Mbah Mudin Mengatakan Orang Protes Laku Ragelem Maling Kalau Saya Menjawab Awan Kalau Saya Menjawab Saya Alasannya Kenapa Saya Menjawab Saya Walaupun Yang Mati Itu Maling Satu Minimal Kematianya Membawa Kebaikan Bagi Dirinya Dan Orang Lain Begitu Dia Mati Berarti Apa Baik Bagi Dirinya Karena Dirinya Tidak Melanjutkan Kemaksiatannya Baik Bagi Orang Lain Kenapa Karena Potensi Barangnya Di Maling Kecil Karena Biasanya Maling Mati Betul Pak Kaposek Kita Selalu Memandang Secara Fisik Maling Api Minimal Gara Dia Mati Sudah Tidak Nambah Saldo Kemaksiatan Dan Dosanya Mati Mengurangi Tindak Kriminalitas Minimal Polisinya Saya Merah Perlu Makan Ini Juro Penjara Wismudar Kok Ada Ngopo Walaupun Berlang Kali Saya Bilang Perlakuan Hukum Di Indonesia Tidak Asik Maling Pitek Bintaran Melebu Kantor Polsek Raine Benjut Tutup Ini Maling Duit Negara Walong Triliun Melebu Kantor KPK Dada Dada Bonus Rompi Perlakuan Kita Kepada Koruptor Itu Sama Dengan Perlakuan Kita Kepada Maling Pitek Jadi Durung Melebu KPK Gie Bukin Dase Satu Juna Pembatan Supaya Ada Efek Jer Orang Indonesia Kan Aneh Takut Dengan Makanan Haram Tapi Tidak Takut Dengan Uang Haram Lona Babi Zizi Uang Haram Kolu Lawang Cilek Dihapus Di mana BLT Senang Mungkin Bantan Bintaran Lucu BLT Cetok Untuk Orang Miskin Sing Dua Mobil Yang Aku Miskin Wanya Tekok Yang Melung Huyu Biasanya Jilbap Pimp Mubasir Apapun Mahasiswa Ya Nengke Jadi Banser Ya Nengke Sante Wile Sesuk Kiyai Mlebusur Goy Misalkan Banser Soalnya Banser Tugas Survei Lokasi Saat Durungi Kiyai Mlebusur Surgo Surgo Disurvei Kalo Banser Surgo Siap Banser Serlo Kiyai Ini Mlebu Banser Metu Meneh Tentara Polisi Banser Tentara Polisi Nopok Gaji Banser Nopok Gaji Betul Tentara Kalo Polisi SK Rata Rata Melebu Bank Dingga Utang Banser Koka Merono Seng SK Melebu Bank Orang Kora Bikin Rautang Tapi Mergo SK Neu Rapa Seng Utang SK Banser Rapa Selamat Disi Selamat Seng Bapak Asyifah Mana Eh Bundi Kasian Kasian Rona Amplopi Kasian Senggo Tak Sangoni Santai Tak Sangoni Aku Aku Ngerti Seragamono Tulisannya Durung Lunasi Lagi Seragam Lawas Berarti Orang Calak Orang Orang Calak Senyumbang Hati-hati Pembintaran Takkan Dani Kok hari ini Ada orang Mendadak Ramah Aku Curiga Jangan Jangan Calak Kok Mora Senyum Mora Mora Mere Calak Mere Tau Ngaji Mora Gilem 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 Jelah Cangkame Calak Makanya Saya punya prinsip Teruslah Berbuat Baik Sampai Orang Mengira Kamu Adalah Calak Cangkame Beri Ngopi 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 Ngomong Sajam Ngomong Adem Sangit Sampai Sampai Panas Bro Mas potongmu Gede Mano Gilem Yoke Selawat NKRI Yoke Tidak Biyu Singapi Jokowi Ledek Munyok Kotak Sangoni Santai Baik Ya Lu Main Gitu Kutuku Suka Kucing Ya Awak Maya Gilem Ngorubamu Kotak Infak Yoke Semangat Semangat Vokalis Mungkin Vokalis Kau Orang Mayakinkan Guna Wajah Nabi Nabi Bismillah Wa Bilhadi Rasulillah Wa Kulli Mujahid Lillah Bi Alir Padri Ya Allah Bi Alir Padri Ya Allah Salatullah Salatullah Salamullah Alatuh Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Tawasana Bibis Bismillah Al-Fatih Berpikir tentang negeri ini Kalau bukan Kita Siapa lagi Kalau bukan Kita Siapa lagi Salatullah Salamullah Alatuh Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Al-Fatih Habibillah Al-Fatih Al-Fatih Bismillah Al-Fatih 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 Surulillah Al-Fatih 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 Ya Allah Al-Fatih Tafih Dan kepintaran daerahnya aman, bersih terjaga, sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah, salamullah, ala toham rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibinlah, ala yasin habibinlah, tawasan Nabi Bismillah, wa bilhati rasulillah. Wa kulimu jahidi lillahi bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Bunga cantik di tepi taman beragam warna memikat hati, mari rawat kevinekaan demi keutuhan NKRI. Salatullah, salamullah, ala toham rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibinlah, ala yasin habibinlah. Tawasan Nabi Bismillah, wa bilhati rasulillah, ala yasin habibinlah. Bia lillahi bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli mangka, dapat semangka, mari ngaji dan bersolawat dari Jogjakarta untuk Indonesia. Salatullah, salamullah, ala yasin habibinlah. Alayasin habibinlah, tawasan Nabi Bismillah, wa bilhati rasulillah, wa kulimu jahidi lillahi bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Salamullah, 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 salamullah. Pasangullah, saliamullah, salamullah, salamullah. Alhamdulillah, salamullah. Kalian bubur, peaceful? Salamullah, salamullah? Salamullah, salamullah. ngisi endi dompet kutak sangwani mbak-mbak hadrohiki tambah seragam pakaiannya oke bener makan ngaji buka lemari kondonya randuwe baju kiri-kiri nyata kayak sejutanya sejuta namini sinden kami makan roti minumnya susu Bu Ami wangi kemayu sejuta semangat jelok duit kuekila ono wong bagi duit ku dunia aku melun bagi ramelun jaluk goblok insyaallah anu niki gereja katolik atau gereja kristen gereja katolik berarti ono mudika muda-mudi katolik konten perwakilannya nih nih Alhamdulillah RW nih halo weh eh kenapa nih Oh yang punya kursi sorry weh sorry weh Pak Rp pengurus kerja merikipa RW Alhamdulillah aku nitip RW koncok-koncok RW 2 juta RW Alhamdulillah eh oh banser ini bazar bazar perwakilan Rene kue Rene siji iki wae singtua wae tanggungi melu-melu wae singtua wae perwakilan baik mencolot banserara gaga rono loco bingung dewe nerene ayuh ini ngangkut tiba-barnaki ngomot lagi Allah sponsor gile-mike-mike-mike-mike-mike-mike-mike-mike-mike-mike-mike-mike cek cek Munira oh ada Mas Anu Mas Sinung sihat Mas Sinung ini kok Mas Sinung ini kok gue liat kursi Mas Sinung ya kayak ini Mas Sinung mantan ketua DPRD kota Jogja kalo mau tau ya Mas Sinung ayo jeneng mus apa? shhh wain dulu aku goblok siap namanya siapa? nama saya Heri Heri jadi banser berapa tahun? berapa tahun? berapa tahun? gue ngajunya keliling terus ikut gue temu gede makan apa ya? makan niwak yaes aku kayak duit lagi konco-konco banser gue moco Pancasila what? ngarep gerja gitu ayo ayo masuk nafal banser Pancasila ayo Pancasila Pancasila 1 1 ketuhanan yang Maha Esa 2 2 kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil dan beradab 3 3 persatuan indonesia persatuan indonesia 4 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusawaratan halal 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 tarik nafas 1 jam baru dikeluarkan ayo ulangi kerakyatan 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 yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan kerakyatan 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 yang 5 5 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia keadilan sosial ya merdeka halal 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 Allah wakbar iya mau mudah sekolah oh gk sejutanya hai 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 enam itu walu sama sepuluh yang makan bareng ya aku tak merupanya aku disangka ini 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 pengajian warga tahlil sang ini tak balik aku rasa alhamdulillah siapa panitian awakmu aku mau balik dengan awakmu ketua raih geleman kita itu ini ketua-ketua ketua panitian ini pak hibanya ini kembali ke sang ini kalau kita sangat ini 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 sehat ini kalau seneng bang bintaran ngaji ini nyupat tidak halaman yang penting bang bintaran aku rasa sama bang bintaran kamu kaya kota infat yang di tampingnya wah aku kaya sugeh kok kan aku kaya ini Prabowo apa nih gara gara masalah kulau sugeh lembahan itu mboten aku bagi lima ribu paket beras satu paket lima kilo aku bagi lima aku bagi-bagi tapi karena saya tahu betapa menderitanya orang tidak punya saya ini beras larang aku nyalak aku nyalon presiden aku lebih gagal daripada calak orang ngomong aku dukung pak Prabowo aku mendukung pak Prabowo orang mergo dibayar orang mergo pak Prabowo dianggap aku sugeh kok apa dibayar sorry pada kepanitian bintaran alhamdulillah saya coba ngajik yang pendok rutinan malam minggu paling singlingi kulombagi tiket umroh gratis roh likur sesu nikim bagi beras 25.000 kilo besok malam bintang tamunya triswaka sama nabilah hai 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 satu kotakawi surung toko merong jadi pondok dimana gilomosoni sarkam milo malah takon dimana mosaoni sarkam ini pondokku jangan-jangan kamu mantan germoy pernah ketemu kita ada ketemu ya Allah alhamdulillah jilid meneh soalnya banyak kuloteng bantul ngpundong panitiani yes ramlopan yes santai nah bentukmu basir kanjing nabi itu apa bentuk dari mubasir itu adalah bagaimana kanjing nabi begitu getol mensyarkan kerukunan maka ada satu hadis bunyi ini ngerti la tatkulu na janata hata tu'minu wala tu'minu hata tahabu sekali-kali kamu tidak akan dikatakan beriman oh mohon maaf sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih saya jadi sarat berarti berarti marang siinten kepada siapapun maka tolak ukur keimanan dalam hadis ini kurang sederhana mangkana mangkana yukminu billahi wal yomil akhir fal yukrim jarohu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir endaklah dia baik dengan tetangganya tetangga tenggriku tidak dikatakan harus muslim semuanya termasuk tonggo non muslim melihat bagi-bagi beras bagi-bagi nopo tengkampung tonggo katolik ingat bapak ibu orang non islam itu tidak membaca koranmu tidak membaca hadismu tetapi orang non islam membaca akhlak dan perbuatan jadi lanjutkan pengen menciarkan islam gampang akhlak kelakuan musing apet ini akhlak orang kristian nampi banget orang katolik kadang-kadang orang islam egoisnya orang kristian orang katolik gereja tersinggung halaman tinggal pengajian tapi kadang-kadang orang katolik orang kristian dipersekusi katanya tidak ada izin orang islam egois contoh tembogor rumah natal keluarga pengen dongon yang ngomain natalan dalam rangka natalan kalau keluarganya dewi diparani kalau orang islam tidak boleh di sini kenapa tidak ada izin lah goblokmu pengen ketemu kalau gustialah kok tidak izin surat izin ketemu yesus yurah no beda kaitannya kalau pendirian rumah ibadah itu ada SKB tiga menteri pak kepala pengadilan agama kalau membuat rumah ibadah itu ada SKB tetapi orang 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 saya itu malu kalau pengajian di pondok yang datang ribuan orang parkirnya nutup orang katolik mereka bantu parkir bantu masak orang 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 dewe jenengan larang kuih berhati jenengan gak punya tahabu gak punya rasa cinta egois kita orang islam itu lagu lo santai mawon wong kampong kuluan iku katolik saya selalu kalau lebaran mereka datang kuluan iku dikoncok kondang teng jakarta pendeta gilbert lumindong ini kulak telepon kulau dari GBI gereja battle indonesia gusmirtah I love you marhaban gusmirtah ahlan wasahlan ini kulak marot nasi kebuli nasi arab paling khususnya mu'alaf paling jagung saya punya keyakinan bapak ibu yang namanya mahabah ketika kanjin nabi mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir dia baik dengan tetangganya tidak mengenal agamanya agamanya apapun aku ikut api soal apa tonggo musing paling sedak wong katolik sampai ketika kamu masak sayur perbanyak lah kuahnya supaya tonggone diteri ya sayur goblok masuk wahi ilo mong dudu wetok ilo pelit wong bintaran ya Allah jadi akhir value krim dua e-fau kan mulia kita milah lo tamu apapun agamanya disuguh di tamu kursi jeblok kursi jeblok duwene susu yutamu di itu ukuran-ukuran kebaikan yang sederhana sederhana lah orang kemudian menganggap Gus Mifta itu toleransinya kebablasan contoh ketika peresmian gereja battle Indonesia Jakarta Utara tahun 2021 Gus Mifta akan ceramah dalam rangka peresmian gereja keluar dari gereja diposting sama Deddy Korbuser sahabat saya murid saya sehari ditonton 7 juta kali dikomentari 100 ribu kali semua orang mengatakan Mifta kafir tak jawab hurrah sahadat menek alasannya kalau kafir masuk tempat ibadah agama orang kalau masuk tempat ibadah agama orang lain otomatis kafir berarti orang Jogja dan Jawa Tengah banyak yang kafir karena sering masuk candi prambanan dan borobudur mudah saya akan menjadi pembela terdepan soal toleransi karena saya paham jangan ngaji jangan gampang kita ngomong kafir begitu begitu mereka natalan saya bilang wahai sahabat wahai sahabat nasraniku rayakanlah natalmu dengan sukacita dan bahagia sebagaimana aku merayakan idul fitri saya mendorong orang islam untuk berangkat ke medjid kenapa karena medjid itu sarana untuk menjadi orang baik bagi orang islam kalau orang islamnya baik orang katoliknya aman saya mendorong orang katolik masuk gereja kenapa karena gereja itu sarana untuk menjadi baik bagi orang katolik kalau orang katoliknya baik orang islamnya aman kalau orang islamnya baik orang katoliknya baik indonesia aman 10 november saya mengucapkan selamat pahlawan saya tidak jadi avenger wih ini hari hari TNI saya mengucapkan selamat hari TNI saya tidak jadi tentara kue jomblo kan kamu menikah mengucapkan selamat menikah kamu tetap jomblo kok gampang banget ngomong kafir konsepnya kemudian dalam Al-Quran soal toleransi Allah mengatakan apa janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain orang lain berpotensi menghina sesembahanmu tanpa ilmu orang Indonesia itu kalau tidak bisa akur gara-gara beda agama kalau ada manuk manuk diagama agamanya ada orang manuk kristen manuk islam manuk kristen buktinya ada manuk gereja manuk islam manuk jenengnya mempert kaji empert kaji empert kaji empert kaji itu konsep toleransi itu konsep toleransi konsep ini yang dimaksud dengan mahabbah wala tu'minuhat tatahabu bagaimana kanjing nabi menghargai yang lain contoh saya ditanya begini boleh gak orang islam menerima pemberian dari orang non islam atau sebaliknya saya jawab boleh bukti ini nopo jeningan tahu nabi muhammad punya paman siapa abu lahap abu lahap itu setiap hari seksanya dikurangi oleh Allah gara-gara dia suka citar senang dengan kelahiran kanjing nabi sampai buddhanya namanya suwaibah itu dibebaskan gara-gara itu seksanya dikurangi padahal abu lahap itu orang yang dinas celaka yang ngenas bukan pak kemi tapi Allah yang ngenas bukan manusia lanjutkan mau dicaci kalau tonggone helah biasa abu lahap sing nyacat gusti Allah lanjutkan dicacat kalau tanggane biasa mawan wong bintaran tekandani wong jawabin di prinsip sing lakoni adem ayam sing nyawang kakehan canggam sing kakehan canggam biasa jilbab abang abu lahap abu lahap piye-pye pamannya kanjing nabi abu lahap marah sama nabi itu kan ketika nabi sudah menjadi nabi berarti selama menjadi keponakan abu lahap ketika dia masih remaja kecil sampai dewasa kiro-kiro rakyatang permen siji abu lahap pernah gak ngasih nabi Muhammad ya mesti pernah lah pak wabie ponaan kok loh kan nabi lahap itu kan marah sama nabi gara-gara kenabian berarti sebelum menjadi nabi nabi Muhammad tidak dimusuhi sama abu lahap buktinya dia mendapatkan gelar al-amin ketika kemudian mempersatukan kabilah arab ketika majitil haram dilanda kebanjiran abu lahap masih mendukung logikanya kecilnya nabi Muhammad itu juga pernah mendapatkan nafkah dari abu lahap satu kedua jenengan tahu nabi musa nabi musa itu anak angkatnya siapa fir'on berarti besarnya musa tumbuh kembangnya daging dan darahnya musa itu dari siapa fir'on wongka fir'on malah ngaku gustialah berarti lanjut dengan duet tonggo nasrani katolik kristen kok dilalah menai awakmu sego berkat selama itu halal ya boleh dimakan kok tonggomu kristen katolik menai kue duet nyumbang kita juga sama boleh memberi kepada orang non islam bukti musa diopini karo fir'on musa itu kan dibawa ke kerajaan fir'on dalam keadaan bayi karena undang-undang di kerajaan fir'on bayi lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh karena menurut dukunya fir'on bayi laki-laki berpotensi menjadi kompetitornya fir'on akhirnya ibu musa di bayi di kenter mendarat di belakang kerajaan fir'on ditompo karo bocuni fir'on jenengi siti asyah siti asyah wali dikeloni karo fir'on setan yang jenisnya diwujudkan seperti siti asyah bayi dikawamule ketemu fir'on bayi lanang pedok lanang pateni kata fir'on siti asyah protes orang mas sing kudu dipateni bayi yang mau gole ikibayini orang mau gole teko dewe akhirnya fir'on manut karo bocuni maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah sama istri gara-gara fir'on bajingan fir'on kudu ingin sejarah gara-gara fir'on wil bos agak gage kapos kapos kantor galak ngomah ketemu bucuk ikibayini ikibayini kibayini kibayini lelak ngomong bajingan gifir on ayo pasta ong gara-gara fir'on kita terjajah sama perempuan kok keti ngaku itu menunjukkan apa toleransi orang islam dengan orang non islam harus harmoni mereka itu bukan musuh tetapi partner dalam kebaikan menjadi yang terbaik di posisi masing masing eh konco-konco jemaat gerijo dadiyo sing api sesuai dengan petunjuk agamamu hei orang-orang islam sesuai dengan petunjuk agama kita minggu pambatan ngulak ngono caranya Yogyakarta keren minggu pambatan semilang pulau matur dikios arpe musim pemilu sing rukun-rukun mawon bedo pilihan ora popo bedo capres ora popo ngine pambatan awa di pemilu limang tahun pisahan seduluran selawasi ngine pambatan makan rumah tangga yus rosa kaku-kaku suami istri melebuk kamar yus gue mula apa saya melebuk kamar malah capres selan aku Prabowo semu aku ganjar serah nafsu gara-gara mbah capres goblok kemen rwne aku prabobo aku anis alah yuras itu cike-cike arpe kelan kok mbah capres pada di dunia ini yang paling susah dinasihati ada dua satu orang jatuh cinta dua pendukung capres wuang dinasihati yang mas ini biasa biasa beto partenya rapopo aku capres kenal kabe mas Prabowo mas anis mas ganjar ini pemilu aku dimilih demokrasi ini dicobros kabe malah rasa karena itu demokrasi saya ditawari menteri agama mengundang pengajian gratis orang jadi menteri gratisan jadi menteri ya umpam aku kalau Pak Prabowo jeneng nyobrol siliani ya itu podo ya itu yang penting aku gue gara-gara ambilani caleg padu kalau tonggomu gue keseolak modiar ngangkat batang mu ya tonggomu gue lorong yang pilih ya tonggomu gue mantu yang gilem sahih sah piring duduk caleg mu tapi tonggomu caleg gilem setor rail pemilihan tak dadi lali gila di piring di di rukun di minggu bintaran tanpa maju maju ngaji ramplopan Ada NO, ada Muhammadiyah Ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah Semua akur jaga ukuah Indonesia Mamo rakyatnya berkah Semua akur jaga ukuah Indonesia Mamo rakyatnya berkah Salatullah Salamu Alatoha Rasulullah Salatullah Salamu Allah Alayasin 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 Uka ya ini karena tepluk enggak Kan aku jadi malu Babain way Menengeng ah Aku salah bala ini meneng menang 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 bapak eno ibu muslimat kakang ansur adeva adeva tayat talilan nesa ben malem mulet talilan rahmat goblok berkata sih dipikir uang gini resik ini mbah kaum alhamdulillah matenun bapak ibu mintaran kulah ketateng bundong bantul sampun jam setengah kali welas jadi jadi kalau seneng wong kota gelom kompak kalau seneng jadi umpoh masak waya-waya wong kota niku gelom ngaji tenanan santai mawon rasa mikir ragat gusmata kewes uke santai waj koko ppp panitia ngundang ngaji wong kota orang di duit tapi lah gelom gawe tenanan rato ituan kalau gelom teko begini umpoh dan tapi seneng tenanan rato-ratoan yang penting gelom rukun gelom akur alhamdulillah kue kiranya ngoni aku akura tambah kere kue nyangoni akura tambah suke bilang ke yang penting gelom ngaji alhamdulillah silahirrahmanurrahim alhamdulillah gaming su'il khatimah waduhkinal jannah tamal abrar ya aziz ya ghoffar ya rabbal alamin walhamdulillah hirobbil alamin setaya panitia dan masyarakat maturnubun salam